20 orang siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Tanjung Jepung Timur harus rela menjalani Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi dikarantina di MESPKK. Mereka dikarantina usai pulang PKL dari wilayah Papua dan Kalimantan. Beginilah keadaan para siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Tanjung Jepung Timur di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dalam suasana lebaran dengan Fitri ini, mereka justru tengah menjalani masa karantina usai berpergian dari luar Provinsi Jambi untuk mengambil praktik kerja lapangan atau PKL. Salah seorang siswa, Sahrul, mengatakan mereka dikarantina di MESPKK setelah pulang dari praktik kerja lapangan di berbagai provinsi dengan total jumlah 23 orang siswa dengan rincian 11 orang dari Papua dan 12 orang dari Kalimantan. Sahrul menuturkan saat ini hanya tersisa 20 orang yang tengah dikarantina sementara 3 orang lainnya telah dipulangkan ke rumah. Hal ini karena 3 siswa sebelumnya telah sampai dan dikarantina dahulu beberapa hari sebelum lainnya tiba. Ketiga orang siswa yang dipulangkan tersebut adalah pulang PKL dari Kalimantan. Ketiganya juga dinyatakan negatif, usai dilakukan rapid test sebanyak 2 kali. Sahrul berharap agar mereka dapat segera dipulangkan ke rumah dan bertemu dengan orang tua. Mengingat saat ini merupakan momen Idul Fitri yang kerap dijadikan momen berkumpul dengan keluarga. Di sini, cuman yang kami berkumpulkan itu adalah tidak berkumpulnya dengan keluarga. Tidak bisa berkumpul dengan keluarga sama-sama. Meminta maaf dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti itu bisa cepat pulang. Pas sampai di tes rapid test lagi, kemudian mungkin nunggu 5 hari atau 7 hari lagi. Sementara itu orang tua siswa yang berkunjung untuk menemui anaknya yang dikarantina, Anwar berharap agar anak-anak mereka dapat segera dipulangkan dan berkumpul bersama keluarga. Disampaikan para orang tua siswa juga tidak keberatan jika anak-anak mereka harus menjalani masa karantina demi keselamatan dan kesehatan orang banyak. Kita akan supaya dia itu sehat-sehat. Jadi dia ini sama kantinasi ini kan ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, yang penting kesehatan terjaga. Kita ikutlah pemerintah, ini keselamatan kita se-Indonesia. Berarti kita selaku orang tua tidak keberatan, Pak. Tapi kalau bisa, segera dipulangkan. Oh, gitu? Iya. Kemarin sudah nampaknya bagus. Hasilnya negatif, Pak, ya? Alhamdulillah. Rama Admiral, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!